Aki atau acu memegang fungsi penting di kendaraan bermotor, baik sepeda motor dan mobil. Sejatinya, fungsi utama aki adalah untuk menyuplai daya listrik bagi komponen-komponen mobil lainnya. Selain itu, ada juga fungsi aki yang lain, seperti sebagai penyimpan daya listrik dan stabilisator tegangan. Saat ini ada, di pasaran terdapat dua jenis aki yang umum digunakan pada kendaraan, yaitu aki kering dan aki basah. Perbedaannya di antara keduanya cukup banyak. Selain itu, ada juga aki kalsium, aki gel, dan aki hibrid. Akan tetapi, aki basah ini lebih awal dikenal daripada aki kering. Aki kering atau aki maintenance free MF, banyak digunakan pada kendaraan masa kini, baik mobil atau motor. Apa alasannya dan apa kelebihan aki kering? Sementara itu, kelebihan aki kering atau dikenal juga dengan maintenance free MF, seperti pada namanya aki ini bebas perawatan karena tak perlu mengecek ketinggian air akinya. Bahkan, pemasangan aki kering ini lebih mudah daripada aki basah. Dalam pemasangannya, aki kering tidak butuh diisi air aki terlebih dahulu. Untuk perbandingan harga antara keduanya, jelas harga aki kering lebih mahal ketimbang aki basah. Tapi, melihat sisi kepraktisan dan kemudahan perawatan, rasanya semua sesuai dan terbayar dengan harga yang hanya beda beberapa puluh ribu saja. Sebagai informasi, pemasangan aki kering mudah, bahkan dapat dilakukan sendiri. Hal ini menjadi kelebihan aki kering. Caranya, pertama Anda perlu melepas cover atau penutup dari aki. Lalu jika sudah, untuk melepas aki untuk lebih amannya, Anda lepaskan dulu konektor dan kabel negatif, baru kemudian lepaskan yang positif plus. Dengan melepas kabel negatif terlebih dahulu maka akan memutuskan hubungan arus listrik pada bodi mobil, sehingga terhindar hubungan arus pendek yang dapat menyebabkan dari korsleting hingga kebakaran. Sementara untuk memasang aki yang baru, lakukan langkah serupa. Anda dapat memasang dulu konektor dan kabel positif plus baru kemudian pasang kabel negatif. Singkatan dari Ampere Hour, dan secara sederhananya diterjemahkan sebagai kapasitas atau daya tampung yang bisa diakomodasi oleh aki dalam hitungan per jam. Selanjutnya adalah tipe SNI. Ada banyaknya pemain dari komponen aki mobil, maka diperlukan kode berstandar nasional Indonesia, dalam rangka mengelompokkannya, sehingga Anda tidak perlu bingung ketika mencari pengganti ataupun pilihan alternatifnya. Rangkaian kode ini mengkombinasikan 6 sampai 7 digit angka dan huruf. Dengan kode ini juga dijelaskan satuan umum dari voltase, kapasitas, kepala aki hingga ke dimensi yang dimilikinya. Misalnya aki GSNS60LS, ingin Anda ganti dengan brand lain yakni Global SEMNS60LS apakah bisa? Jawabnya bisa karena keduanya mengusung tipe SNI yang sama yakni 46B24LS. Di mana tipe ini dibekali kemampuan 12V dan kapasitas 45A plus dimensi dari akinya yang panjang 238 mm, lebar 129 mm dan tinggi 225 mm serta berkepala standar. Perawatan aki mobil. Aki adalah jantung sebuah mobil yang akan memberikan kehidupan bagi mobil. Mesin mobil, secanggih apapun jika sulit dinyalakan bisa jadi menandakan bila aki kekurangan tegangan. Untuk kondisi paling merugikannya adalah mobil tidak bisa dinyalakan termasuk juga perangkat kelistrikan lainnya seperti lampu-lampu, head unit, klakson dan juga alarm. Agar tidak mengalami hal tersebut, alangkah bijaknya untuk melakukan tindakan yang preventif. Pengecekan rutin 1 atau 2 minggu sekali. Bisa dilakukan sendiri, untuk aki low maintenance hanya modal menambahkan air aki sampai batas level atasnya, sedangkan yang free maintenance hanya memperhatikan indikator, apakah hijau atau biru. Terima kasih.